Ya, ketemu lagi dengan Bang Algo disini Tetap di channel 99 Di sisi galeri 99 Jangan lupa di follow ya instagram kita Di sisi kali ini kita akan membahas tentang galeris Untuk sesi kedua setelah titik Jadi Bang Algo akan sedikit Memberi sebuah pasukan Titik-titik yang terus terkumpul Akan membentuk garis Dan garis putus-putus menekankan persepsi Atas hari esok yang penuh kejutan Buat teman-teman yang belum menonton sesi titik Mungkin Bang Algo sarankan untuk memahami dulu Sesi sebelumnya Karena biar pola yang kita bahas dari awal Dapat dipahami secara logika algoritma genetik Dan buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan di subscribe dulu Buat mendukung channel kita lebih maju lagi Seni adalah hidup pembentukan Garis ini menjadi garis pengalaman yang terkadang terputus di tengah jalan Atau memaksa kita untuk berhenti sebatas kekurangan kita Tidak dapat dipungkiri Di hidup ini banyak penuh makna yang berarti ikhlas menerima Apa yang sudah terjadi dan apa yang telah terjadi Menyimpan sebagai kenangan adalah keistimewaan manusia Termasuk saya Benar Mungkin di sisi ini Kita terkadang lupa dengan masalah Atau masa kecil kita Atau hal kemarin Atau hal yang sudah terjadi Kita berusaha melupakan mereka Baik secara logika Sampai ke alam bawah sadar Kita selalu mengingat semua perjalanan kita Yang terkadang hanya bayangan-bayangan halus Dengan gaya lupa Ingat Bukan hilang Dalam seni sendiri Garis merupakan batasan Atau pengukuran yang dibuat Untuk membantu sebuah proses Contohnya Sketsa wajah Yang diberi garis horizontal Dan garis vertikal Agar dapat menyeimbangkan bentuk Garis horizontal dibuat untuk membuat Porsi mata dan keseimbangan telinga Baik di bagian kiri maupun kanan Lalu garis horizontal Dibuat untuk menemukan titik tengah Yang garis antara kenin Hidu Mulut Dan bagian dapur Dari titik dan garis Maka kita akan dapat Menciptakan sebuah batasan Dimana titik sebagai akhir Dan garis sebagai penghubung Dengan pilihan Dengan pilihan lain Ada garis lurus Garis melengkung Garis terputus-putus Bukan garis yang dipakai untuk menegaskan bentuk Bagaimana dengan garis dalam algoritma genetik? Ini akan berbanding lurus dengan sisi kita dalam menjalani hidup Kembali pada sesi titik Maka setiap orang tidak bisa dicerminkan sebagai satu titik saja Dimana titik ini akan menjadi filosofi kita menentukan apa yang kita tekankan dalam hidup Walau biasanya titik kita adalah penekanan harapan dari orang tua kita sendiri Tapi kita tetap bisa memulai dengan cara yang kita sukai Apa harapan orang tua kita Bukan kita tolak secara ketidakmampuan kita Melainkan bagaimana seharusnya kita menemukan apa yang kita tuju Persepsi ini akan membingungkan secara rasional Tapi bukan lagi rahasia buat kalangan umum Kalau kita harus bisa membahagiakan dan berbakti kepada orang tua Bukankah itu harapan mereka? Keinginan orang tua itu menjadi dua bagian Dan disinilah titik itu dibagi Titik yang berada dari sisi ayah Dan titik yang berasal dari titik ibu Keinginan ayah terhadap kita dan keinginan ibu terhadap kita adalah sisi yang harus kita pisahkan Agar garis yang menunjukkan diri kita sebagai mana lebihnya Kita sebagai penerus genetik dari kedua orang tua kita Baik secara sadar dan tidak Anak itu adalah buah dari cinta yang bahagia Dan kenyataan atas tangan jawab Ini yang kita bahas nanti ya di sesi berikutnya Tidak di sesi ini ya ibu Lalu garis ini menjelaskan apa sih Bang Algo Bagi Bang Algo Menentukan keseimbangan Suka atau tidak Yang kita terbentuk Oleh sebuah keluarga dan ikatan yang tidak bisa terlepaskan Titik pertama mungkin kita berniat Contoh Saya berniat menjadi penjual Lalu Di titik sabran Kita bertemu dengan orang yang berniat membeli Dengan begitu maka kedua titik ini akan berhubungan Dari sebuah konsep Niat inilah maka terbentuklah jaringan Saling chattingan Saling tanya produk Saling melihat kelebihan dan kekurangan Bahkan saling bertemu Agar saling menunjukkan pesawat sama masing-masing Nah aku jadi kayak pacaran ya Bang Ya kurang lebih seperti itu Jadi garis itu adalah perhubungan Begitulah sebuah hubungan terbentuk Dari dua titik Yang mungkin berseberang Mereka yang terhubung oleh garis Jadi bukan hanya disini saja Bahkan di keluarga masyarakat pun Menggunakan algoritma genetika Yang sangat jelas Tanpa ada rekayasa atau kemucinjak Kita itu Diterkumpukan bukan oleh kebetulan Melainkan oleh titik niat Yang kita bangun di dalam pikiran kita sendiri Atau biasa bahasa kerennya adalah Mempower Dalam bentuk jasmennya sendiri Garis ini sering berhubungan dengan Sesuatu yang konkret Contoh panca indera Ya mungkin kalau kamu Mereka melihat Sesuatu yang cantik Ya apalagi laki-laki Dia akan menyukainya Dia akan mengolah itu Sebagai pikiran Bahkan Di saat kamu menyantap makanan yang enak Kamu akan tahu Dan mengingat bahwa itu enak Bagaimana dengan sesuatu Pengalaman yang pahit Atau kamu juga akan mengingatnya Mungkin Sejenak terlihat Tidak mungkin Wah saya gak suka Rasa pahit Tapi itulah kenyataan Disini bang Algo tidak akan menjelaskan tentang panca Apalagi panca indera yang bang Algo sendiri Rasa itu adalah kemampuan Yang memang sudah diteliti oleh para ilmuwan kita Termasuk dokter Yang siap Yang siap untuk Memayangnya Anda bisa membutuhkannya Oke Kita akan lanjut Bang Algo mulai berasa Banyak yang bingung nih Dengan pembahasan Inspirasi Garis kali ini Yuk kita sederhana Dalam sendi Tadi udah bangal gue jelaskan Tentang sketch up Dalam keluarga Yang hubungan kita Contohnya Ayah dan ibu Lalu dalam Perasaan Kamu dan si doi Dalam bisnis Antara penjual dan pembeli Bahkan contoh lain Yang gak bisa dibahas Lebih jauh Nanti pada bosen Nonton video bang Algo Tau sendiri Dicepet-cepetin Dimana Bang Algo bisa menghasilkan Buat bayar si mimil itu Jadi Buat teman-teman Yang belum subscribe 99 seni Boleh ya Bang Algo minta dukungannya Buat yang mau bantu share Bang Algo ucapin Sangat terima kasih Buat yang udah like Comment Bang Algo bersyukur loh Kalian Tetap mau mendengarin Cerita depresi ini Dan yang Buat ingin bertanya Boleh tulis di komen Nanti bang Algo Coba jelasin Atau jadi bang Menjawab dengan Lebih baik lagi Yuk Sekaligus Saya ingin mengajar Teman-teman Memperbaiki sikap Sifat Dan genetik Kepenerus Akhirnya Secara Sosial Secara pribadi Bahkan secara Masyarakat Kita bisa Lebih Beretikal Terima kasih Disini bang Algo Di youtube channel 99 Ya Ketemu lagi Dengan bang Algo Disini Terima kasih Terima kasih